Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan topik terkini saya, Restu Landari. Pemirsa Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak generasi muda melakukan gerakan nyata dalam mengatasi perubahan iklim. Menurut Puan, kaum muda memiliki tanggung jawab melestarikan bumi. Harapan tersebut disampaikan Puan dalam sidang IPU ke-144 di Nusa Dua Bali. Berikut laporan Tim ANTV Putra Dwi Laksana. Silahkan Putra. Terima kasih Wulan, pemirsa Forum Parlemen Dunia atau yang dikenal dengan Interparlementary Union yang ke-144 mengusung tema melakukan aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Indonesia yang merupakan tuan rumah, mendorong dunia untuk berkomitmen, menjaga lingkungan. Sementara dalam sesi Forum Parlementaryen Muda, secara khusus Indonesia menghadirkan Melati Faisen, aktivis lingkungan muda asal Bali. Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kehadiran Melati, yang menurutnya menjadi inspirasi untuk memiliki tanggung jawab melestarikan bumi bagi generasi muda. Bertempat di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali, Forum Parlemen Dunia ini dihadir oleh sebanyak seribu peserta dari 115 negara. Acara ini akan berakhir pada tanggal 24 Maret mendatang. Demikian laporan Putra Dwi Laksana dari Nusa Dua Bali kembali ke studio. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan terus program ANTV selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Restulandari, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!